Kita turun menggunakan sistem tori menggunakan tanggung uangnya. Nanti tanggung uangnya sebetulnya yang akan kita memakan untuk mengetahui korban. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian, korban di respon pertama yang kita akan memberikan. Treatment rupakan dicurutai korban yang mengalami sederhana pota tulang panah. Korban diberikan proses untuk penghubungan pertama menggelar bidai. Bidai ini digunakan untuk menyangka kaki yang sederhana. Fungsi dari penggunaan bidai ini adalah untuk mengurangi sederhana pada korban, mengurangi pergerakan pada kaki korban, serta mengurangi. Selanjutnya yaitu proses menstabilkan korban dan mengevakuasi korban ke LSB atau Long Spinal Board atau yang sering disebut dengan Tandu Spinal. Tandu Spinal ini khusus untuk korban-korban yang mengalami jatuh atau trauma hingga untuk mengamani alat gerak korban dan tubuh korban. Yaitu di bagian dagu dan juga di bagian dahi. Pastikan korban tetap aman dan tetap laksanakan komunikasi bagian kaki. Menjadi seorang reskuar, terutama reskuar atau penolong di Basarnas, harus memiliki cil yang sangat mempunyai dan juga selalu wajib melaksanakan latihan yang mumpul. Selanjutnya korban dipindahkan. Nah, seperti inilah proses evakuasi korban yang biasa kita laksanakan. Proses evakuasi ini biasanya paling sering terjadi di Nusa Penida. Contohnya di tebing Broken Beach, di tebing Trinking Beach, di seputaran kantor dan pasar ini seperti di tebing Uluwatu, tebing Pecatu juga. Selanjutnya reskuar pertama kita di sini ada berbagai jenis. Nah, ini yang terbaru yaitu dengan menggunakan energi motor. Nah, sementara reskuar yang kedua sebagai leader tender atau pengaman dan penstabilan dari korban saat berada di tanggung. Bagaimanakah proses dari menaikkan korban menuju ke atas tebing? Mari kita saksikan. Pertama-tama beri tepuk tangan yang meriah kepada reskuar tangguh kita. Tetap laksanakan komunikasi dengan reskuar yang berada di atas tebing. Pastikan semua siap. Beri tepuk tangan lagi yang meriah kepada reskuar kita. Lifting yang dilaksanakan atau yang diparik dengan ketuk tangan kita yang berada di atas. Dalam laksanakan proses evakuasi ini, seorang reskuar harus memiliki mental yang sangat baja dan juga mental yang prima.